Hai semua teman-teman Jumpa lagi dengan emak di youtube channel emak Hesti Juliana Buat teman-teman emak yang baru pertama kali gabung di video emak Jangan lupa klik tombol subscribe yang warna merah di bawah Nyalakan juga loncengnya agar teman-teman semua selalu mendapatkan notifikasi video terbaru emak Ikutin terus ya Selamat menonton Di video kali ini emak mau review peralatan dapur emak yang emak beli di sopi ya Jadi inilah peralatan dapur emak yang serba warna biru Jangan lupa like, share dan subscribe ya Sebelum emak mulai emak mau ucapkan salam-salam dulu buat teman-teman emak Terima kasih buat teman-teman emak yang sudah mengklik dan menonton video emak yang sederhana ini Semoga videonya bermanfaat, menginspirasi dan kalian terhibur Jika suka dengan videonya jangan lupa di like ya Dan beri komentar positif Untuk membangun channel emak ke depannya Terima kasih Lanjut ya teman-teman ya Di video kali ini emak mau sharing dan review Barang-barang peralatan di dapur emak yang serba warna biru Nah inilah peralatan Barang-barang dapur emak yang serba warna biru ya teman-teman ya Karena emak itu kan baru makeover dapurnya Jadi bagi teman-teman emak yang belum menonton video emak makeover dapur Nanti emak taruh linknya di atas ya Jadi peralatan dapur emak itu masih sederhana ya teman-teman ya Dan masih sedikit Jadi emak itu mau review siapa tahu teman-teman semua Ada yang mau samaan dengan emak Jadi emak ini belinya semuanya di Sofi ya teman-teman ya Di Sofi 12-12 yang kemarin Jadi banyak promo dan banyak gratis ongkir ya teman-teman Ada juga beberapa yang emak beli di bulan-bulan lalu Karena ini kan emak cicil satu-satu ya teman-teman ya Sebelum emak makeover dapur Jadi yang pertama itu mau review barang dari Sofi itu Satu set sutil ya teman-teman ya Jadi ini ada sutil Ada sutil satu set itu isinya 10 ya teman-teman ya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh Nah ini kegunaannya bermacam-macam ya teman-teman ya Dari menumis, menggoreng, untuk kuah, dan banyak macam-macamnya Jadi ini khusus untuk kita pakai teplon ya teman-teman ya Jadi karena rencananya emak itu mau pakai wajan teplon Jadi emak itu harus pakai sutil seperti ini Anti panas Nah ini sutilnya anti panas ya teman-teman ya Jadi itu gagangnya itu kuat Tidak plastik seperti biasa ya Ini anti panas, tidak meleleh Jadi ini sangat bagus digunakan untuk kita yang menggunakan teplon ya teman-teman ya Jadi teplonnya itu lebih awet Tidak tergesek-gesek Kalau kita pakai sendok besi seperti biasa itu nanti teplonnya rusak ya teman-teman ya Jadi kita harus pakai sendok sutil seperti ini Jadi ini sangat bagus ya teman-teman ya Ini recommended banget Karena bahannya bagus dan tidak meleleh Emak itu sudah coba kemarin itu pernah masak Tapi nanti di next video Emak akan review kembali Untuk emak masak ya Dan ini Nanti emak taruh linknya di bawah Di kolom deskripsi ya teman-teman ya Bagi teman-teman yang mau samaan sama emak Jadi ini Ada beberapa yang emak gunakan Ada beberapa yang belum emak gunakan ya Jadi ini Sangat bagus pokoknya emak Sarankan buat teman-teman yang punya teplon ya Dan ini cocok banget sama dapur emak yang serba warna biru Lanjut ke videonya Ini emak Punya telanan ya teman-teman ya Telanannya juga warna biru Kesukaan emak Jadi ini emak beli juga di Sopi Harganya itu murah ya teman-teman ya Sekitaran Rp35.000 Jadi ini Belum pernah emak coba Nanti emak review di next video berikutnya Bagaimana pemakaiannya Karena ini masih baru Jadi masih Belum ada garis Tergiris-giris ya teman-teman ya Tergores-gores Jadi ini emak suka sekali ya teman-teman ya Sangat bagus Dan ininya kokoh Oh iya tadi emak lupa ya Untuk ini harganya emak beli ini di Sopi Kemarin itu sekitaran Rp150.000 ya teman-teman ya Dan ikut ongkirnya itu jadinya sekitaran Rp170.000 Dan next ke videonya Emak punya satu set Satu set Pisau okson ya teman-teman ya Ini juga warna biru Warna kesukaan emak Jadi itu ada Kayu Untuk tempat Untuk kita menyimpan Pisaunya Jadi gak Gak berserahan ya teman-teman ya Di dapur Jadi semua tersusun rapi Dengan Di tempatnya Jadi ini kita dapat Itu lima set ya teman-teman ya Satu Dua Tiga Empat Lima Jadi itu Pisaunya Ada yang kecil Lalu ada yang sedang Dan ada yang untuk roti Ada untuk daging Pokoknya ini lengkap ya teman-teman ya Dan ada satu gunting di belakang Kita akan di dapur Kadang-kadang perlu ya teman-teman ya Gunting Untuk memotong Bungkusan-bungkusan belanjaan Jadi ini Lengkap ya teman-teman ya Ini mak beli di Sopi Harganya itu sekitaran Seratus Ya teman-teman ya Ikut ongkir Sekitaran Seratus Tiga puluh ribu Nanti mak letakkan linknya Di kolom deskripsi Jadi emak itu senang sekali ya Dapat seperti ini Jadi lebih Tertata rapi Pisau-pisaunya Next Emak juga punya Keranjang Warna biru Keranjang Keranjang bawang ya teman-teman ya Juga warna biru Ini Langsung disini ada Bawangnya Mak buat Dan ini keranjangnya Dari bambu ya teman-teman ya Annyaman bambu Dan sangat kokoh Karena ada Lapisan besinya juga Jadi ini Yang kecil ya teman-teman ya Mak beli yang kecil Sekitaran Muat bawang itu Setengah kilo Jadi mak taruh di bawah Bawang merah Di atas itu Bawang putih Jadi cukup ya teman-teman ya Setengah kilo Setengah kilo di bawah Setengah kilo di atas Jadi ini Mak beli Juga di sopi ya teman-teman ya Ini sekitaran Harganya itu Rp50.000 ya teman-teman ya Ikut ongkir Sekitaran Rp70.000 kayaknya Teman-teman Tapi nanti Mak taruh lagi linknya di bawah ya Jadi ini warna biru juga ya teman-teman ya Ada liris putihnya Jadi mak itu sangat suka sekali Cantik ya teman-teman ya Jadi Keranjang bawang Bawang yang lama itu Udah mak pensiunkan Mak pakai yang ini sekarang Nah Mak juga Punya Topless Kalista ya teman-teman ya Ini Mak beli itu Satu set Untuk Mak Belanja Belanan Taruh disini ya teman-teman ya Jadi ini Yang besar Itu satu setnya Dapat yang besar dua Lalu yang ininya juga dua ya teman-teman ya Tapi Udah di belakang Lalu yang kecil Yang sedangnya juga dua Dan yang kecil-kecilnya Ini juga ya teman-teman ya Dan ini juga dapat Dua Nah ini Jadi ini murah ya teman-teman ya Ini harganya Sekitaran Satu set itu Rp59.000 Jadi ikut ongkir itu Sekitaran Rp70.000 ya teman-teman ya Jadi udah dapat satu set Lengkap Ada yang besar Ada yang kecil Dan Ada yang petak Seperti ini Oke teman-teman Ini dulu ya Review Sebagian barang emak Di dapur Emak yang serba biru ya Jadi untuk sementara Ini dulu Barang-barang Serba biru yang ada Di dapur emak Nah mudah-mudahan Ada rezeki Kedepannya emak Mau cicil-cicil Barang-barang serba biru Di dapur emak Nah buat teman-teman emak Yang lagi Mau make over dapur Dan mencari Perintilan dapur Ini Semoga Reviewnya emak Bisa bermanfaat ya Buat teman-teman emak Yang lagi Mencari peralatan Dapur di Sopi Karena dari barang-barang ini Ada beberapa macam Warna Dan ada beberapa macam Juga Tipenya Jadi bisa Membantu teman-teman Untuk mencari Barang-barang dapur Kesukaan emak Teman-teman semua Untuk di akhir video Mau ucapkan terima kasih Buat teman-teman emak Yang sudah Mengikuti Kegiatan emak Mereview Barang Perabotan emak Di dapur yang serba warna biru Semoga Ada manfaat ya Yang diambil dari video emak Sampai jumpa Di vlog emak berikutnya Terima kasih